Intro Video mengdayat kali ini akan bercerita tentang Salah satu pasar legenda di kota Palembang Yaitu pasar buah temenggung Berado di daerah sayangan Yang juga merupakan daerah legenda di kota Palembang Apa ceritanya? Tonton video mengdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan mengdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Pecah yang sudah mengdayat cerita ke di episode 32 mengenai pasar cinde Bahwa pembangunan pasar banyak dilakukan ke tahun 1950 sampai tahun 1960-an Yang salah satunya pasar buah temenggung ini Tidak susah untuk nyari lokasi pasar buah temenggung ini Pasar ini sudah lama berado di kawasan sayangan Dan di pasar ini juga puluhan perdagang beraneka ragam jenis kebutuhan sehari-hari Menariknya Di pasar ini Struktur bangunannya bangunan tua Dan juga memiliki akulturasi budaya Dalam satu tempat Pecah budaya Cino Arab Sama Palembang asli Sehingga Pasar buah temenggung ini Merupakan salah satu pasar tua Yang ada di kota Palembang Dan yang masih bertahan sejauh ini Kalau diomongi pasar buah temenggung ini mayoritas Berasal dari kalangan etnis Cino Jawabannya Idak juga Pasar ini justru Salah satu bentuk harmonis suku yang ada di Palembang Karena di dalam pasar ini Si idaknya Ada Tiga etnis Yaitu Adu Cino Arab Sama Palembang asli Masing-masing penjual Menawarkan barang yang relatif sama Tinggal cak mana pembeli baik Pinter-pinter milih barangnya Barang yang dijual sekaligus kualitas bahan Memang idak diragu ke Barangnya bagus-bagus Makonyo kadang harus ekstra Dalam tawar-menawar Dengan penjual Pasar buah temenggung ini Baca diomong ke Pasar legendaris Dan pasar tua Yang ada di kota Palembang Berado di pusat kota Sehingga mudah dijangkau Menggunakan transportasi umum Ataupun kendaraan pribadi Jangan heran Kalau jalan sayangan Selalu padat dan macet Karena banyak uang yang lewat jalan ini Daerah jalan sayangan Juga ngandung sejarah Yaitu Kawasan pemukiman Zaman Kesultanan Plebang Darussalam Sayangan Artinya Pengrajin Tembago Berasal dari Kato Jawa Kawi Sayangan Adalah wilayah Dimana Parangiji dan Alingan Yaitu Struktur paling bawah Dari golongan penduduk kesultanan Yang gawinya Memproduksi hasil-hasil Dari Tembago Produksi ini dilakukan Atas perintah dari bangsawan Yang menjadi pemimpin gogo Yaitu yang menjadi pelindung Terhadap kedua golongan Baik miji maupun alingan Maksudnya Uang yang dialingi Atau dirindungi Hasil produksi ini Merupakan Pemasukan untuk Sultan Dan Kesultanan Jadi Pada saat itu Kawasan ini Tempat uang-uang Yang memproduksi Hasil dari Tembago Namun Untuk sekarang Ida ditemuk lagi Pengrajin Tembago Tapi Lebih ke Pengrajin Furniture Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan ini Bermanfaat Kalau ada salah Baik dari narasi Ataupun dari video Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dima kasih telah menonton